Cerita novel romantis Takdir dalam pernikahan Bab 60 Berusaha membujuk Danzel segera menggendong istrinya menuju pintu lift yang diikuti oleh Reno yang nampak panik Sayang, tolong bertahanlah Pinta Danzel sambil menangis Apakah kamu sangat mencintai aku, Hubi? Tanya Jenika dengan suara lirih dan terlihat sangat melemah Jika kamu mati, aku juga ikut mati bersamamu, ucap Danzel terlihat frustasi Kalau begitu mintalah Reno untuk menembakmu supaya kita mati bersama saat ini, Hubi Tantang Jenika Kau yakin begitu sayang dengan apa yang kamu minta padaku? Tanya Danzel sambil menangis Apakah kamu hanya bisa memberiku janji? Cih, kamu itu tidak lebih dari tim kampanye di depan banyak orang, tapi hanya untuk memperkaya diri sendiri, sarkas Jenika Baiklah, kita akan mati bersama Tembak aku Reno Titah Danzel membuat Reno menatap horror wajah Danzel Seteres saja sendiri Jangan ngakak ngajak Semprot Reno melihat drama keduanya Turunkan aku baby Aku tidak apa Itu hanya kantong daharah buatan Karena aku tahu hari ini aku akan dibunuh oleh mereka Mereka menginginkan kematianku Aku mengenakan rompi anti peluru Di luarnya aku pasang banyak kantong daharah yang dibalut lagi dengan kemben yang saat ini mas lihat Dengan melihat aku tertembak, mereka akan mengira aku akan mati Salah satu anak buah mereka akan melaporkan kepada bosnya tentang kematian aku Ucap Jenika sambil tersenyum membuat Reno hanya mengepuk jidatnya Astaga Jenika kamu sudah membuat kami hampir mati ketakutan dan kamu berhasil menipu kami berdua dengan siasatmu itu Tanya Reno terlihat gemas dan juga lega Acting aku bagus kan? Tanya Jenika pada keduanya Baiklah sayang Kamu memang istriku terhebat Bagaimana caranya membersihkan dirimu dari noda daharah ini? Tanya Danzel Kita ke toilet yang tidak terpakai Tadi aku menitipkan ranselku di situ Pinta Jenika Baiklah Ayo Reno Temani kami Pinta Danzel Baiklah Aku akan berjaga-jaga agar kalian tetap aman Ucap Reno sambil mengedarkan pandangannya Danzel membantu Jenika melepaskan kantung daharah yang melilit di badannya Jenika La baru mengetahui kalau jadi agen rahasia harus banyak akal supaya tidak mati konyol Jenika melepaskan semuanya Lalu mengguyur badannya lagi dengan air mineral botol besar ukuran 1500 ml yang ia bawa dalam ranselnya Jenika memasukkan pakaian dan kantung daharah ke dalam plastik hitam untuk dibawa pulang agar tidak meninggalkan jejak Tidak lama berselang ketiganya sudah kembali ke rombongan keluarga yang menanti mereka dengan cemas Kak Reno dari mana? Tanya Celia manja saat melihat suaminya datang tergopoh-gopoh lalu mendekap istrinya Tadi aku Kami sedang bertemu dengan kepala B.A. Cukai Bandara untuk menunjukkan surat izin membawa senjata api Walaupun itu Jet pribadi harus tetap meminta izin Selah Jenika agar Reno tidak menjawab sembarangan pada istrinya tentang apa yang terjadi barusan dengannya Oh Hanya kata itu yang keluar dari mulut Celia Maafkan aku sayang karena tidak sempat minta izin kepadamu, ucap Reno Jenika melirik Alif yang asyik main dengan Leah dan Devan Ia mencari sesuatu di badan anak itu Jenika memperhatikan kalung berbahan titanium dengan bandulannya Alif Apakah tante boleh melihat kalung kamu sayang? Tanya Jenika lembut Alif mengerutkan keningnya Seakan sedang berpikir dan menimbang sesuatu Kata ayah aku gak boleh membuka kalung ini Apalagi memberikannya pada orang lain Ketus Alif Sayang Tante hanya melihatnya bukan mengambilnya Boleh ya Rayu Jenika Baiklah Tapi nanti dibalikin lagi ya tante Alif membuka kalungnya dan memberikan kepada Jenika Hem Devan yang mengetahui sesuatu yang dibutuhkan oleh kakaknya pada kalung Alif Mengalihkan perhatian Alif dengan permainan game di ponselnya Alif 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 Lihat ini Menukar kalung menukar kalung Alif yang asli Hei Husli yang terlihat cemberut Kakek tua Apakah aku tidak bisa bertemu dengan ayahku dulu sebelum kita pulang lagi ke Indonesia Gerutu Alif Alif membuat kakek Nixon hanya menarik nafas panjang Ayah Ayahmu akan menyusulmu ke Indonesia Saat ini ia sedang mengurus bisnisnya dan dia menitipkanmu kepada kami agar kamu bertemu ibumu terlebih dahulu Apakah kamu tidak tidak senang Tanya kakek Nixon sambil tersenyum pada Alif yang sangat cerewet seperti Dito Apakah kalian tidak sedang menipuku Tanya Alif kritis Menipu bagaimana Alif Jika kami menipumu untuk apa membawa pulang kamu ikut bersama kami ke Jakarta Tidak ada untungnya bagi kami Jengkel kakek Nixon terlihat memerah menahan kesal Mungkin kakek menganggap aku anak kecil yang gampang dibohongi Tebak Alif Terserah padamu Alif Suatu saat nanti kamu akan tahu apa yang kami lakukan saat ini demi kebaikan kamu Ucap kakek Nixon Keluarga itu disambut tiga orang pramugari dengan senyum cantik mereka Danzel dan Jennika yang terlihat sangat berwibawa pembawaannya hingga membuat pramugari cukup segan dengan pasangan ini Tidak lama kemudian pesawat sudah mundur menuju landasan pacu untuk siap take off meninggalkan kota Wiena Austria Gelak tawa di dalam sana mewarnai kebahagiaan di raut wajah masing-masing pasangan itu Danzel mengecup ribir Jennika sekilas Baby Kenapa kamu memberikan kejutan padaku banyak sekali Dan mengapa saat aku bertemu denganmu pertama kali kamu tidak bisa menghajar para berandalan yang mencoba merampas motormu Tanya danzel penasaran Aku sebenarnya ingin melawan mereka namun pahlawanku tiba-tiba datang menolongku Jadi untuk apa aku harus mengerahkan tenagaku untuk menghajar pemuda tanggung sok berani itu Sahut Jennika sambil terkekeh Astaga Kau ini Hampir saja membuatku saat itu jantungan Tapi Aku juga tidak tega saat orang lain menindas wanita yang lemah sepertimu Ternyata wanita yang aku temuin luar biasa dan itu membuatku tidak bisa berkutip saat mengetahui siapa kamu sebenarnya baby Ucap danzel penuh kagum pada istrinya Kamu memang tidak tega melihat wanita ditindas oleh para penjahat Tapi Kamu tega menghancurkan hatiku saat bercumbu dengan kekasihmu di belakangku Apakah itu adil sayang Bukankah itu juga bagian dari penindasan Sarkas Jennika Maafkan aku Jennika Tolong jangan ingatkan lagi padaku tentang wanita aneh itu Aku ingin melupakannya dan memulai semuanya dari awal denganmu Aku menyesal baby Sangat menyesal Maafkan aku Apakah kamu mau memaafkan aku Tanya danzel terlihat sendu Lanjut ke bab 61 Mohon maaf atas ketidak sesuainya jadwal up cerita novel kita ya teman-teman Soalnya admin vlog Mas El sedang berada di luar daerah yang tidak memiliki akses internet dan juga wifi Makanya up kita sangat tidak teratur Semoga urusan ini cepat selesai Mohon bersabar ya